production ya kali ini aku akan ngajarin kalian gimana caranya desain story instagram story facebook ataupun status whatsapp atau juga bisa untuk bikin poster yang sederhana tapi kali ini kita gak pake photoshop kita gak pake adobe illustrator ataupun yang lainnya itu kita hanya pake satu aplikasi yang sederhana yaitu powerpoint dan aku yakin kalian sudah sering pake nah kita langsung saja kita buka file dan new presentation nanti muncul seperti ini karena aku pake mac kalian bisa sesuaikan dengan windows tapi polanya seperti ini jadi ini sudah ada lembar baru dan kita akan mengubah orientasinya menjadi portrait dengan kita masuk di tab design kemudian slide size kita ubah nah ini yang standar bawaan dari powerpoint ini widescreen 16 banding 9 ataupun standar 4 banding 3 ini biasanya kalau kalian mau presentasi kan pilihannya hanya 2 ini tapi kalau kita mau bikin poster kita ubah aja 16 banding 9 ini jadi 9 banding 16 alias dipotretkan dengan cara pake page setup nah kita bisa ubah lebarnya menjadi tinggi dengan cara klik ini ya ini langsung otomatis berubah oke kita pake scale up ataupun scale down sama aja kita scale down aja nah kita punya lembar kerja yang portrait nah oke sekarang supaya ini gak mengganggu hapus aja gak apa-apa aku sudah siapkan file-file yang aku akan masukkan dan sederhana aja desainnya aku akan buat untuk foto terbaik ku tahun ini jadi konsepnya seperti itu nah ini aku akan masukkan logo dulu oke kita cilin kita sesuaikan sama porsi nah ini bener-bener sense desainnya kalian harus di asah terus supaya tau yang namanya proporsi jadi proporsi itu antara lebar ini dan lebar besaran logonya juga nah aku mau segini cukup dan aku mau tambahkan satu lagi logo tapi dengan ukuran yang lebih besar nah dan aku gak mau ada tulisan white production-nya aku mau crop oke aku dapat tapi aku gak mau ini terlalu hitam pekat aku maunya ini menjadi abu-abu dengan cara aku transparansikan nah ini aku mau ambil hanya sebagai kayak watermark gitu ya sisi sebelah sini oke nah mungkin ini akan kesulitan ya untuk ngambil yang logo kecil dengan cara klik kanan kemudian send to back oke jadi gambar ini ada di belakang gambar yang ini udah kemudian kita tambahkan tulisan dengan masukkan bisa di insert bisa di home ini ada textbox kita masukkan aja textbox kita tulis tipsnya adalah kita gak bisa terlalu banyak menggunakan jenis atau model font karena itu akan membuat desain kita semakin aneh jadi mungkin kita maksimalkan aja tiga jenis font atau dua itu sudah cukup dan aku biasanya mengkolaborasikan antara handwriting dan tulisan tegak nah kali ini aku akan tulis my best capture in this year jadi aku pakai my best capture nah ini aku pisah ini ini sebagai judul utama aku akan cari huruf yang oke dan kalian bisa cari huruf yang oke juga itu bisa di google banyak sekali dan kalian bisa download secara gratis atau mau beli boleh nah aku akan cari yang sesuai kemauanku kemauanku oke kalau memang dirasa sudah oke kita akan buat ukurannya sesuai dengan porsi yang ada di screen ini ya nah ini sudah jadi yang pertama dan aku akan tambahkan satu huruf lagi yang tidak sama dan tidak pakai handwriting oke dan permainan huruf besar kecil ini juga mempengaruhi desain kalian ya jadi jangan sampai kalian salah menggunakan besar kecil nah karena aku tadi bilang bahwa judulnya itu sebenarnya my best capture oke mungkin aku kurang suka ya dengan tulisan ini mungkin aku sedikit ubah ya oke lebih enak ya aku akan pakai ini sebagai judul utama dan ini sebagai judul penunjang sebenarnya nah ini bisa lebih dimaksimalkan besarnya oke baru kemudian aku akan masukkan foto ya kembali kita ngomong tentang penyesuaian antara besaran screen dan objek yang kita edit disini oke ya ini foto terbaikku tahun ini dengan seorang bapak yang mau rasa mata dan aku sedikit ubah warnanya supaya ini benar-benar kelihatan warna yang aku mau tonjolkan warna-warna orange-nya nah kalau ini aku edit di photoshop karena gak bisa ya kalau di powerpoint oke ya ini sudah cukup sih design yang aku mau tampilkan tapi kalian bisa juga nambahin misalnya ditambah dengan alamat instagram kalian aku sudah download dan pastikan ekstensi terakhirnya ini png atau kalian kalau mau cari di google sorry google image kalian bisa pakai instagram ikon png sebagai kata kunci atau tambahin transparent background nanti dapat yang seperti ini dddd seperti ini ya pastikan ini jenisnya png dan download aja aku sudah download sebelumnya jadi aku sudah punya tinggal di drag dan aku sudah punya logo instagram yang terbaru tanpa fill in putih di dalamnya jadi lebih kelihatan nyambung ya mungkin ini sedikit ku edit seperti ini supaya ada kesan border nya dan ini bisa aku taruh ke bawah agak aku kecilkan aku mau ambil lagi satu font nah ini bisa pakai font yang mirip dengan logo kubul dan ini gak boleh terlalu besar juga ya sekali lagi ini ngomong tentang proporsi dan ini hanya latihan yang bisa membuat proporsinya sesuai jadi supaya tidak terlalu aneh juga kalau ada yang besar ada yang kecil dan kita harus tahu penggunaannya ini sebenarnya kan hanya informasi tambahan gitu bisa juga ditaruh di tengah bebas sih oke dan enaknya lagi kalau pakai powerpoint ini sekarang sudah ada fungsi magnetiknya jadi kalau mau ditaruh ke tengah dia bisa kayak lengket-lengket gini ya tapi kadang juga mengganggu sih oke ini sudah jadi kalau mau dilihat hasilnya seperti ini nah oke lah lumayan nah sekarang caranya mungkin aku perbaiki sedikit ya oke supaya pas tengah ini juga nah kemudian supaya ini bisa di oke ini kurang tengah supaya ini bisa di publish gampang sih caranya kita klik file bisa share bisa export aku pakai export aja dan aku taruh di desktop aja boleh dan formatnya aku ganti jpeg aku ganti story oke instagram export ini udah terexport ya ini udah terexport dan kita lihat di desktop sorry instagram kita cek ya ini udah bisa di share udah bisa dibagi-bagi ke teman kalian dan ini sangat mudah sekali oke ini aja dari aku selamat mencoba dan jangan lupa subscribe jangan lupa like jangan lupa komen juga dan sebagikan ini kalau memang ini bisa membantu kalian untuk bisa menjadi designer handal oke thank you sampai jumpa Terima kasih.